Hai dua kapal supertanker yang diamankan bakamlah R.I. Minggu 24 Januari 2021 yakni M.T. Horst yang berasal dari Iran dan M.T. Freya yang berasal dari Panama sedang menuju Batam guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut hal ini terlihat dari pemantauan udara yang didokumentasikan dari helikopter TNI Angkatan Laut yang sedang berpatroli di airan Natuna turut pula melakukan monitoring iringan kedua kapal asing tersebut diikuti pula oleh KN Pulau Marore 322 dan KN Blut Laut 406 iringan sedang melalui perairan Natuna Selasa 26 Januari 2021 posisi pengamatan dilakukan saat iringan kapal berada sekitar 40 nautical mile dari Kepulauan Riau bergerak dalam formasi dengan M.T. Horst berada di depan yang dikawal KN Pulau Marore 322 di sisi dari kanannya dengan jarak 0,5 nautical mile berjarak sekitar 2 nautical mile informasi kedua terdapat M.T. Freya yang dikawal KN Blut Laut 406 sementara di depan KRI juga telah siap mendukung pengawalan tersebut saat mendekati perairan Tanjung Pinang menggunakan KRI dan helipenternya TNI Angkatan Laut siap sedia melakukan asistensi jalannya pengamanan kedua kapal asing tersebut oleh kedua KN Bakamla RI hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang kuat terjalin antara Bakamla RI dengan instansi pengamanan laut terkayu dalam hal ini khususnya dengan TNI Angkatan Laut terima kasih telah menonton!